Intro Kebrakan awal Mahmud MD bikin mulas katurun dan cetunggu KTI Ditulis oleh Nina Nur, dilansir dari Sewer.com Saya termasuk warga yang sangat setuju ketika Mahmud MD diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkupul Hukam Beliau ini punya kapasitas yang amat sangat bas Sebelumnya, berbagai pernyataan beliau kerap menjadikan acuan dalam menikapi berbagai permasalahan yang menyangkut hukum maupun keamanan serta Pancasila Jadi, sungguh tepat sekali penunjukan ini oleh Presiden Jokowi sebagai Menkupul Hukam Tupuk si Mahmud MD sangatlah luas karena mengkoordinir banyak kementerian dan lembaga penting Antara lain, Mendagri, Menlu, Menhan, Menteri Hukum dan HAM, Menfominfo, Menpan RB, Jaksa Agung, TNI, Polri, BIN, BSSN, BNPT, dan BKKL Sejak awal, ketika Mahmud MD dibanggil ke istana, dua hari sebelum dilantik menjadi Menkupul Hukam Beliau sudah bicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan rapi kalisme Hal-hal yang didiskusikan oleh Presiden Jokowi ini sudah menunjukkan beberapa target penting kabinet pentukan Jokowi di periode kedua ini Nah, di awal masa jabatannya, Mahmud MD pun sudah mengeluarkan banyak keberakan Yang menyasar pada penegakan dasar negara Pancasila Menyasar mereka yang hendak menegakkan kekilafahan di Indonesia Serta gerakan atau paham radikalisme yang harus dipasmi dari negeri ini Ceramah radikal di masjid milik pemerintah Sudah jadi rahasia umum bahwa persebaran paham radikal juga terjadi di masjid-masjid Di gedung-gedung milik pemerintah Bahkan ada BUMN yang mengundang penceramah yang dikenal provokatif dan mengusung kekilafahan Mahmud MD langsung menyentilah hal ini Usai menunaikan ibadah sholat Jumat pertamanya sebagai seorang menteri pada hari Jumat lalu Pesan saya ke masjid agar masjid-masjid pemerintah itu dikelola secara baik Sebagai pembawa pesan agama Apa pesan agama paling pokok? Membangun kedamaian di hati Membangun persaudaran sesama umat manusia Kata Mahmud Masjid tidak boleh menjadi sarana untuk menyiarkan ceramah yang mengandung adu domba dan permusuhan Tidak boleh mengandung domba, tidak boleh bersifat takfiri Menganggap orang lain kalau tidak sepakat dengan dia berarti musuh adalah kafir dan sebagainya Di negara Pancasila ini kehidupan keberagaman dijamin sepenuhnya Masjid-masjid dikelola dengan baik untuk tidak menimbulkan bibit-bibit permusuhan Hanya karena perbedaan pandangan Perbedaan paham dalam kehidupan beragama Sambung Mahmud MD Artinya, para katurun provokator dan pengusung kilafah Harus bersiap untuk disempitkan jalurnya Dan ini baru di masjid-masjid di gedung pemerintah Mahmud MD belum menyisir ke kampus-kampus Siap-siap saja ya Mahmud MD mempersilahkan kantor pemerintah bangun tempat ibadah buat agama lain Dalam kesempatan yang sama Mahmud MD juga mempersilahkan kantor-kantor pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah buat agama lain seperti gereja dan pura Hal ini untuk membangun persaudaraan dan kesejukan Ada yang juga mungkin punya gereja, itu pulih saja Punya pura, pulih saja Dan disini ada masjid Di kantor-kantor lain ada masjid Yang ingin saya katakan Masjid itu bukan untuk membangun pertentangan dan permusuhan Masjid dan pengajian di kantor-kantor itu untuk membangun persaudaraan dan kesejukan Ujar Mahmud MD Apa pesan agama paling pokok Membangun kedamaian di hati Membangun persaudaraan sesama umat manusia Tutur Mahmud MD Saya yakin pernyataan ini cukup bikin kaget berbagai pihak Yang kerap merasa paling benar dan suka protes terhadap tempat ibadah agama lain Menkobor hukam yang ilmu agamanya mumpuni sudah bila begitu Merasa tersendil gak sih? Hukum di Tanah Arab tidak harus diperlakukan di Indonesia Ini disampaikan Mahmud MD dalam kesambutannya di acara peluncuran Islam Lavrim milik Yeni Wahid pada hari Jumat lalu Dilansir kompas.com Awalnya Mahmud MD menyampaikan bahwa Banyak orang yang mengatakan perubahan hukum dari hukum syariah itu adalah salah satu melanggar perintah Allah Bahkan sempat disebut kafir Jika tidak mengikuti hukum yang sudah ada dalam Al-Quran Padahal kata dia hukum Al-Quran sejak awal kadirannya juga sudah pernah diubah oleh orang yang oleh Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga Yakni Umar bin Khattab Artinya hukum berubah sesuai keadaan Prinsip syariahnya, fikihnya Tetapi perkembangan implementasinya berubah sesuai waktu dan tempat Hukum yang berlaku di Arab, Afghanistan, Jordania tidak harus sama berlaku dengan di Indonesia karena tempatnya beda Kata Mahmud MD Penerapan hukum Islam di suatu daerah misalnya malah kontradiktif dengan kondisi daerah tersebut Yang penduduknya malah tergolong paling meskin dibanding daerah lain dan kepala daerahnya malah tersandung kasus korupsi Tidak perlu saya paparkan panjang lebar ya Intinya logikanya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mahmud MD Mahmud MD menegaskan tidak ada sistem negara kilafwah di dalam Al-Quran Dalam sabutannya di acara dialog kebangsaan korb alumni himpunan mahasiswa Islam Hatukahmi di Pontianak, Kalimantan Barat Sabtu malam kemarin Mahmud MD menjamin tidak ada sistem negara kilafwah dalam Islam Yang ada itu prinsip kilafwah dan itu tertuang dalam Al-Quran Artinya setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya Mahmud MD menambahkan bahwa sistem negara kilafwah jika ada negara yang menerapkan Tidak menjamin bebas pelanggaran Ia mencontohkan di Arab Saudi Yang masih banyak kasus mencurian meski banyak yang sudah dipotong tangannya Penerapan sistem kilafwah kata dia juga tidak menjamin pelanggaran Korupsi di Arab Saudi membuat 200 pangeran ditangkap Menutup sambutannya itu, Mahmud MD memberikan pesan anti-radikalisme Radikalisme tidak identik dengan Islam Orang Islam di Indonesia jauh lebih banyak yang tidak radikal Orang Islam kalau radikal hancur negara Tapi karena orang Islam di Indonesia tidak radikal Maka negara ini aman Nah, yang radikal ini kebetulannya ada yang Islam Ada yang tidak dan harus dilawan Bungkas Mahmud MD Semua pernyataan Mahmud MD tersebut Seakan menabuh genderang perang Terhadap mereka yang berpaham radikal Yang ingin mengganti dasar negara Yang ingin menegakkan sistem kilafwah di Indonesia Mereka seakan diminta bersiap untuk berhadapan dengan Mahmud MD Dan pasukannya Tentu saja kita siap membantu Pak Mahmud Dengan berbagai cara yang kita mampu Demikianlah kira-kira Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!